Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau sharing lagi ke kalian Beberapa kesalahan yang biasanya dilakukan saat bergabung dengan affiliate marketing Entah itu mau tiktok affiliate ataupun shopee affiliate dan lain-lain Aku mau share aja sesuai dengan pengalaman yang sudah aku lalui Buat teman-teman yang pengen tau boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share Pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke contoh aku mau mendeskripsikan lewat tiktok aja kali ya Untuk contoh aja Contoh kita di tiktok affiliate Kita udah gabung nih di tiktok affiliate atau shopee affiliate Dan kalau ini untuk contoh tiktok affiliate Kalau kita gabung di tiktok affiliate Kita bakalan mempromosikan produk Produknya yang ada di tiktok Nah yang pertama tips kalau misalkan nih kita Pengen jualan Tapi jualannya itu yang soft selling gitu loh Yang gak banyak mengajak banget banget gitu Kayak memaksa gitu ya Nah biasanya kalau buat affiliate memula Kesalahan pertama yang dilakukan melakukan hard selling Jadi hard selling itu kayak Misalnya kali live streaming nih Ayo dong dibeli Ayo ayo beli Ini produk bagus banget Bla 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 Itu jangan kalian lakukan Karena kenapa? Karena itu tuh seolah-olah memaksa orang gitu Jadi orang juga males gitu loh jatohnya Tapi kalian bisa coba untuk Trick soft selling Jadi kayak kalian tuh Natural aja gitu loh Ini jualan Terus ini kayak bikin konten-konten gitu loh Jadi apa ya Jadi konten-kontennya tuh Bener-bener kayak murni Kalian tuh konten Gak ada ngajak yang kayak Gercep-gercep gitu loh Maksudnya kayak Gercep nih order Ini bagus banget Ini kualitasnya oke banget Ini bener-bener recommend banget Gak seperti itu Jadi yang ada orang juga kayak Males gitu loh Karena terlalu Ngajaknya tuh terlalu berlebihan gitu loh Intinya biasanya Afiliat pemula melakukan Marketing dengan hard selling Itu bener-bener harus dihindari banget Karena kayak misalkan Ayo dong beli Ayo dong order gitu loh Itu kayak Bikin orang males gitu lah Kita harus mengedukasi Penonton kita tuh kayak Soft selling aja Jadi seolah-olah dia tuh Bener-bener Bakalan butuh produk kita Jadi kita cuma promo aja gitu Promonya biasa aja guys Jangan yang hard selling seperti itu Terus yang kedua Misal kalian Ikut program Afiliat marketing yang lain Jadi Buat pemula Pasti kan pemula tuh kayak Bimbang dan bingung gitu loh Dikasih tau Misalnya ada promosi Afiliat marketing ini Dapet komisi sekian Terus Gabung di Afiliat marketing B Misalkan Komisinya sekian Jadi bikin tergiur gitu Contoh Aku sebenernya Bergabung di Dua Afiliat aja Yang pertama Aku bergabung Di TikTok Afiliat Nah Di TikTok Afiliat Aku Alhamdulillah Udah dapet komisi Cuma aku belum Aku tarik Karena ada beberapa Yang CO Tapi belum Apa ya Yang CO Tapi dia kayak Belum Masih tertunda Gitu loh Jadi aku pengen Nariknya itu Bareng Dengan Yang Udah beres Gitu Maksudnya tuh Ini kan banyak banget ya guys Yang tertunda Aku pengen nungguin dulu Komisi yang ini Baru deh aku tarik Gitu Terus Aku info ke kalian Kalau memang Kalian Pengen Promosi Dengan bergabung Di Dua akun Afiliat Misalnya kalian gabung Di TikTok Afiliat Dan di Shopee Afiliat Kalau mau gabung Itu kalian harus Fokus dua-duanya Jadi biasanya tuh Kayak afiliat Pemula Banget tuh Kayak tergiur Sana-sini loh guys Gitu Tapi Kalau misalkan Kalian bisa konsisten Ya solusinya Walaupun kalian Program afiliat Sana-sini Yang penting Konsisten Shopee Afiliat konsisten TikTok Afiliat konsisten Itu yang Harus banget Kalian pegang Karena kenapa Karena biasanya Afiliat pemula itu Kalau kalian tergiur Banget Dengan afiliat Afiliat yang lain Yang dapet komisi gede Itu kayak bikin Kalian jadi Fokusnya tuh beda Jadi kayak bingung Shopee afiliat Malah terbangkalai Nanti TikTok afiliat Juga malah terbangkalai Usahain Kalian bisa fokus Di Afiliat marketing Satu dulu deh Kalau memang Kalian pengen Fokus Dapet komisi Sampai bisa Tarik komisi Gitu Terus Yang selanjutnya Tidak melakukan Perbandingan Ketika mau Mempromosikan Produk Contoh guys Jadi Akun TikTok aku Kita bicara Misalnya Untuk Afiliat marketing TikTok Akun TikTok aku Sebenernya Dulu-dulu itu Niche-nya Bukan di Bidang fashion Jadi awal-awal Itu niche-nya Di peralatan Rumah tangga Karena Kebetulan Aku jarang Pecah telur Jadi misalnya Jarang banyak Yang CO Di peralatan Rumah tangga Makanya Makanya Aku pindah niche Ke bidang fashion Nah di bidang fashion Alhamdulillah Banyak yang CO Jadi kalau di peralatan Rumah tangga Itu kayak CO-nya tuh Kayak lambat Gitu loh guys Jadi aku pengen Pindah aja Gitu ke niche Yang lain Dan setelah itu Banyak yang CO juga Ini contoh ya Contoh ini Soft selling Dari aku Apa namanya Ini tuh Kayak kemeja gitu Aku cuma nulis Untung udah punya Barang ini Ini anget banget Kemarin baru aku upload Sekitar jam 10 malam ya Terus Pas aku cek Ternyata Sudah ada yang CO Nih Kemarin itu Ada yang CO Kalau gak salah 3 Blues deh Ini guys 1 2 3 Ini aku Baru banget Upload kemarin Kemudian udah ada Yang CO Lumayan banget Dan ini contoh Soft selling juga guys Karena kan aku gak Kayak Ayo beli Recommend banget Produk ini Cuman Untung udah punya Barang ini Aku cuma nulis Caption kayak gitu doang Atau aku cuman Kayak Nulis judulnya Gitu doang Tapi Lumayan ya kan Nah perbandingan Yang aku sebutin tadi Aku kayak membandingkan Niche dari awal Peralatan rumah tangga Kemudian ganti niche Jadi fashion Itu perbandingan yang Menurut aku beda banget Niche fashion Aku lebih banyak yang CO Dibanding dengan Niche Peralatan rumah tangga Makanya aku Pindah Ke bidang fashion Next lagi Biasanya Afiliate Pemula itu Tidak konsisten Upload Mungkin karena Males kali ya Karena awal-awal Aku juga sama guys Aku juga awal-awal Males Kayak Followers baru dikit Kemudian yang nonton Juga sepi Tapi dengan Kekuatan Niat gitu ya Kayak Kita tuh kudu konsisten Guys Jadi kayak Bener-bener Konsisten banget Supaya Penonton kita Juga stay Di akun kita Followers kita Juga berkembang Terus pembaca Algoritma Di akun kita Kayak Algoritma tiktoknya Juga bakalan Di up terus sama tiktok Kalau misalkan Kita aktif Dan konsisten Untuk upload video Nah seperti itu ya Oke teman-teman Jadi Biasanya sih itu Adalah Kesalahan-kesalahan Yang biasanya tuh Dibuat sama Afiliate pemula Nah buat Afiliate pemula Kalian jangan banget Melakukan hal tersebut Karena udah banyak banget Kejadian Eh Malah Gak berkembang Sama sekali akunnya Terus komisi juga Gak dapat sama sekali Gak pernah pecah telur Juga sama sekali Jadi malah males ya Jadi buat teman-teman Antisipasi Jangan sampai Melakukan hal-hal Seperti itu Oke guys Itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye 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 bye